Saya sholat jamaah dengan suami, keadaan suami lagi sakit pasca operasi. Suami sholat sambil duduk dan saya sebagai makmum juga sholat sambil duduk. Kata suami, kalau imam duduk, makmum juga duduk. Apakah yang kami lakukan itu sudah benar? Betul. Dalam hadis disebutkan, Nabi kita bersabda, Hanya saja imam itu dijadikan untuk diikuti, adanya imam itu untuk diikuti. Fa'idha kabbaro fakabbiru, kalau imam itu bertakbir, maka ikuti dengan bertakbir. Kalau imamnya sudah takbir, tidak usah nunggu apa-apa, sudah ikuti takbir. Wa'idha roka'a farka'u, kalau imam rukuk, maka kamu rukuk. Wa'idha qala sami'allahu liman hamidah, fa'kulu rabbana walakal hamdu, tidak usah ikut sami'allah. Jika imam itu mengucap sami'allah, huliman hamidah, maka tidak perlu kita ikut mengucap sami'allah. Langsung katakan, ucapkan, rabbana walakal hamdu. Wa'idha sajadah fasjudu, kalau imam sujud, maka makmumnya berkewajiban untuk segera mengikuti imam sujud. Kemudian, wa'idha sajadah jalisan, fasollu julusan ajma'un. Jika imam itu sajadah dengan duduk, maka hendaknya makmum itu, makmum, sajadah semuanya juga dengan duduk. Wa'idha sajadah jalisan, fasollu julusan ajma'un. Jika imam itu sajadah dengan duduk, maka sajadah kalian semuanya juga dengan duduk. Artinya, kalau imamnya duduk, makmumnya semuanya juga duduk sajadah. Ya, sudah betul yang dilakukan. Ya, ada lagi? Terima kasih telah menonton!